Ini kakak saya ini, ini paling tua nih ya Malam-malam sudah berdiri lagi Kayu-kayu yang sudah dipotongi itu kembali hidup menyambung menjadi satu Dan pohon-pohonan yang telah rubuh bangkit kembali Maka dari itu disebut keramat jati Itu banyak saksinya sebetulnya Rizwa itu, bukan satu dua Kota Semarang menyimpan banyak kisah dan sejarah tokoh dan pejuang kerajaan Islam Nusantara Salah satunya adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Embah Keramat Jati Letak makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di jalan duku Kelurahan Lamparkidul Kota Semarang Tepat di belakang mihrab Masjid Al-Hidayah Dahulu di daerah sekitar makam adalah areal pemakaman umum di abad 18 Namun lama-kelamaan berubah menjadi permukiman warga Berdasar data pertanahan bahwa tanah di areal makam yang kini menjadi permukiman warga Merupakan tanah perdikan atau tanah bebas pajak hadiah dari Raja Kraton Yogyakarta Kepada seluruh pasukan yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Toha bin Yahya Atau yang dijuluki Embah Singobarong Gelar Singobarong sendiri diberikan oleh kerajaan Yogyakarta Karena Habib Hasan menjadi panglima perang di masa Raja Hamengkubwono II Berikut biografi dan sejarah singkat Habib Hasan bin Toha bin Yahya Dari lahir hingga dimakamkan di kota Semarang dan dijuluki Embah Kramatjati Beliau lahir di kota Inat Hadramaut atau Yaman Dari pasangan Habib Toha bin Yahya dengan Syarifah Aisyah binti Abdullah Al-Idrus Beliau dididik oleh orang tuanya hingga usia beliau Belum genap 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran Beliau banyak hafal dan menguasai banyak kitab ilmu syariat di usia remaja Habib Hasan juga belajar ilmu tarikot dan tasawof kepada para ulama di antara guru beliau yaitu Habib Umar bin Smith dan Qutbil Ghosh Al-Habib Alwi bin Abdullah Bilfakih Keluasan ilmu dan pengetahuan Habib Hasan Membuat dakwah beliau mudah diterima masyarakat awam maupun bangsawan Fatwanya banyak didengar oleh pembesar kerajaan waktu itu Sebelum datang ke Indonesia, Habib Hasan sempat singgah di Penang Malaysia Baru ke Palembang kemudian ke Banten Ketika di Banten beliau diangkat menjadi mufti besar oleh Sultan Rofiuddin Tidak hanya mengajar dan berdakwah, beliau juga ikut berjuang bersama Banten dan Cirebon melawan penjajah Belanda Setelah itu beliau ke Pekalongan Jawa Tengah dengan mendirikan pesantren dan masjid di desa Keputran Di Pekalongan beliau tinggal di desa Ngedo Pada tahun 1206 Hijriah, 1785 Masehi terjadi pertempuran hebat di Pekalongan antara santri dan pasukan Habib Hasan Melawan penjajah Belanda dan meraih kemenangan Setelah itu Habib Hasan bersama pasukan dan para santri mengungsi ke Kaliwungu Kendal Tinggal di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan desa Krama Atas perjuangan, kearifan, serta keluasan ilmu Habib Hasan, Sultan Hamengkubwono II menjadikannya menantu Daerah yang ditempati juga mendapat perlindungan Hamengkubwono II Sedangkan gelar julukan Embah Kramat Jati untuk beliau berawal dari peristiwa aneh yang terjadi pada pohon jati di samping makam beliau Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1949 ketika itu di pemakaman umum tersebut ada pohon jati besar yang sudah sangat tua Pohonnya yang sangat besar dan batangnya yang menjulang tinggi membuat warga sekitar kala itu menjadi khawatir jika ada angin kencang pohon jati Yang berada dekat dengan makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya tersebut bisa roboh dan dapat membahayakan warga sekitar Lalu warga sekitar pada saat itu bergotong royong menebang pohon jati itu di waktu pagi hari Agar mudah diletakkan, warga memotong batang dan ranting pohon jati menjadi beberapa bagian lalu diletakkan di sudut pemakaman agar tidak berserakan Setelah selesai warga pun pulang ke rumah masing-masing Benar saja, apa yang dikhawatirkan warga sekitar pun terjadi Di waktu sore di hari yang sama datang angin kencang disertai hujan yang sangat deras Mereka merasa bersyukur karena pohon jati yang membuat mereka was-was tersebut sudah selesai ditebang Warga yang tinggal di sekitar makam pun merasa tenang dan tidak lagi khawatir Namun setelah angin kencang dan hujan redah, terjadi peristiwa aneh yang sangat tidak masuk akal bagi warga sekitar makam Bahkan sebagian warga sempat ketakutan karena memang di areal sekitar makam Habib Hasan bin Tohabin Yahya dikenal sangat angker atau wingit Warga seperti dibuat terkejut setelah melihat tumpukan batang dan ranting pohon jati yang sudah mereka tebang dan mereka potong-potong tidak ada di tempat mereka meletakkan Namun potongan-potongan batang dan ranting pohon jati yang sudah mereka tebang kembali berdiri tegak seperti sedia kalah tak ada sedikitpun sisa dan bekas di sekitar lokasi jika pohon jati tadi usai ditebang oleh warga Kejadian aneh tersebut banyak disaksikan oleh warga sekitar makam Terlebih mereka yang sebelumnya ikut gotong royong menebang pohon jati tersebut Peristiwa aneh dan tak masuk akal tersebut akhirnya menyebar dari mulut ke mulut khususnya di masyarakat kota Semarang Berawal dari peristiwa pohon jati yang ditenang warga namun kembali berdiri tegak itulah Masyarakat menjuluki beliau Habib Hasan Bintohabin Yahya dengan julukan Embah Kramat Jati atau dulu biasa disebut Embah Kramat Sehingga makam beliau pun dikenal juga dengan makam Kramat Jati Berikut ini saksi hidup warga setempat bernama Embah Ngatinem yang saat ini sudah berusia 85 tahun Beliau mengisahkan pohon jati yang bisa berdiri tegak lagi Simak video penuturannya Ini kakak saya ini Ini paling tua ini ya Malam-malam sudah berdiri ke agi Gimana mbak ceritanya mbak? Dulu kan orang-orang sini kan Itu pohon apa Jati itu loh Kan besar banget Itu pohonnya di sebelah makam persis? Iya sebelah Sama sebelah Ini orang-orang itu kan Waktunya ke sana Nah itu pohonnya di situ Terus menyanyi-nyanyi di sini Pohonnya besar Besar Terus kok dipotong kenapa Dipotong maksudnya ntar kalau Ambrut dulu Khawatir nanti kenapa Terus dipotongi Kecil-kecil Eh tagunya sudah Itu waktu dipotongi Ditaruh di mana Di bawah Di bawah gitu aja Terus Terus Maksudnya kan biar gak ambruk Maksudnya benar gak ambruk Biar anak foto-foto dipotong ya Cicu-cocoknya Biar anak foto Marah ya Terus berdiri Terus orang-orang tahu Oh itu berasal peramat Sudah namanya siapa mbak? Jendengan Ngatinem Ini Tuginem Tuginem Kakak adik ya? Iya Itulah sejarah singkat biografi Dan karomah kewalian Habib Hasan bin Toha bin Yahya Yang bergelar Bangsawan keraton Ngayogyokar Toha di Ningrat Yaitu Kanjeng Radentu Menggung Sumo di Ningrat Selain itu Bergelar pangeran Singobarong Karena memimpin Pasukan perang Pada masa Hamengku Buwono ke-2 Kemudian ratusan tahun Setelah beliau wafat Allah subhanahu wa ta'ala Masih menunjukkan Karomah Kewalian Beliau Salah satunya Karomah Keramat Jati Sebagaimana yang dikisahkan Dalam video ini Kisah ini dirangkum Dari berbagai sumber Di antaranya Dari Tausiyah Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya Dan saksi hidup warga Sekitar makam Embah Keramat Jati Dan Laduni.id Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!